Halo semua, kembali lagi di channel Yudior Gaming Nah jadi di video kali ini kita akan bermain lagi Game Pass 2016 Yang mana kita akan menunjukkan Master League Atletico Madrid Dan ya kali ini kita akan melangsungkan pertandingan kedua di Spanish Cup Jadi langsung aja sebelum kita mulai Kita akan lihat dulu cuy dimana disini ada beberapa tanggapan atau info ya guys ya Setelah kemarin cuy Ya kali ini kita kemarin itu berhasil menang Di pertandingan pertama melawan Al-Baket guys ya Di pertandingan kali ini kita tuh harus benar-benar yakin akan menang lagi Terus ada Tores yang sedang diincar oleh Borussia Mb Yang mana kemarin sudah menawar 15 juta cuy Yang mana itu lebih besar 4 juta dibandingkan market value-nya guys kemarin disini cuy Ada tanggapan dari Udiar sebagai manajer yang mana melarik pertandingan kemarin Tentunya di pertandingan kali ini benar-benar sangat yakin akan menang dan bisa lolos ke babak selanjutnya Ya guys langsung aja cuy disini kita menuju ke pertandingannya Let's go Oke guys kita akan mulai cuy Ya kali ini kita akan lihat dulu disini Oke guys jadi untuk pertandingan kali ini cuy banyak sekali perubahan di pemain kita guys Karena memang disini cuy disini misalnya guys ya kita kekurangan dari segi center bag guys Disini terpaksa gue itu memasukkan Ansaldi yang mana ini sebenarnya merupakan life bag guys Cuman gue jadikan apa tuh center bag cuy Karena memang disini center bag kita dua-duanya sakit cuy Yaitu Jimenez dan juga Henanes guys jadi disini cuy Walaupun ya barnya jadi turun banget jadi 68 tapi it's okay guys Kemana disini juga cuy bisa kalian Dan obleh kembali lagi tidak bisa bertanding jadi gue masukkan lagi moya guys Cuman disini juga cuy Untuk Mansuki sudah pulih sebenarnya Cuman disini barnya kuning Sementara untuk tores dia merah Dan ya karena baru pulih Mansuki Takutnya besok dia bakalan Apa tuh turun lagi Jadi gue nanti bakalan masukin aja di babak kedua mungkin Cuman disini cuy Yang sekali Rakitic juga tidak bisa bertanding di pertandingan kali ini Kemudian Griezmann juga gue gantikan dengan Angle Korea Walaupun disini lagi-lagi cuy Angle Korea ini bukan LWF guys Jadi barnya turun banget 68 ratingnya guys kembali disini cuy Dari segi guys Kenapa gak gue masukin Karena memang stamina nya setengah lagi cuy Jadi takutnya besok dia bisa bertanding Jadi itu ya guys Banyak sekali Perubahan dan untuk formasi masih tetap sama 4, 1, 2, 3 Dan untuk ratingnya cuy Menurun juga kemarin kalau gak salah 90 ya Kalau sekarang cuy 81 bermanding 65 cuy Kemarin kalau gak salah bakalan ini 63 ya guys Selalu selalu cuy disini Tanpa pelan-pelan kita menuju ke pertandingannya ya guys ya Wow cuy kemarin Kita tetap berhasil Menang di lag pertama dengan 0-2 Dan kali ini cuy kita tetap bermain kandang Dan tentunya kita harus menang Semoga tau cuy di PES 2016 ini peraturannya gimana Kalau gak salah Masih peraturan lama ya guys ya Yaitu masih adanya gol tandang cuy Karena kalau Peratan baru itu kalau gak salah tahun kemarin Kemarin kita tuh berhasil guys ya Mengalahkan al-buket Yang mana Kita itu mencetak gol terakhir Dari Kemarin itu ada Jesus Gamers cuy Yang menendang tendangan bagus banget Dan kali ini nampaknya tidak ada karsin lagi guys Oke kita akan langsung aja cuy Bertanding di Lag kedua nih guys Yang mana tidak ada jeda cuy Kita langsung kemarin di Spanish Cup Kali ini di Spanish Cup lagi guys Yang mana cuy Ini sebenarnya merupakan Copa del Rey guys ya Cuman Copa del Rey cuy Cuman Ya karena tidak ada lisensi Jadi itu dia guys Langsung aja cuy disini Kita akan mulai pertandingan Antara Atletico Madrid Menghadapi al-buket Di lag kedua nih guys ya Yang mana cuy Yang gue gak tau juga guys ya Kalau gue cari-cari kemarin cuy Spanish Cup itu lebih tepatnya Copa del Rey cuy Cuman disini nampaknya Tidak ada lisensi guys ya Walaupun disini kalian tau cuy Dari segi Liga nya sama ininya Lisensi semua cuy Cuman Ya bisa aja guys ya Dari segi Spanish Cup nya tidak lisensi Karena memang disini juga Ada logonya Copa del Espana Guys ya bacain disini cuy Langsung aja disini Gue akan fokus dulu Langsung disini cuy Kembali lagi ya caker Kita tadi Ya keenakan ngomong cuy Jadi disini agak sedikit berbahaya Oke Cantu juga sih ya Ini dia cuy Kita harus fokus Walaupun intronya Kembali lagi disini Kita fokus lagi Johan Fran Kembali lagi disini Mencoba langsung Oke disini Apakah bisa Oh bagus sekali Langsung sini Langsung saja Oh tapi Wah sayang sekali Oh tapi Oh itu dia cuy ya Hampir saja tadi cuy Kita mendapatkan Sebuah peluang pertama kita Di bawah pertama ini Tapi disini Kembali lagi Kita mendapatkan Suatu peluang Langsung mencoba Kedepan Tapi masih belum Gesa Belum menimbulkan Ritme terbaik cuy Di bawah kedua ini Masih mencoba Bawah kedua lagi Bawah pertama Gesa maksudnya cuy Oke santu lagi Kita fokus lagi Oke santu Kembali lagi disini Oh beberapa kali Kita melakukan Sebuah penyerangan Tapi masih belum Bagus gesa Dan kali ini Kita kembali lagi Mendapatkan bola cuy Oke Berikan saja ke belakang Big pass Langsung ke depan lagi Bagus sekali cuy Gesa disini Harus mencoba dulu cuy Guys Dari segi center back Kita juga Agak sedikit riskan ini cuy Oke mencoba langsung ke depan Bicara gak ya Ah tapi cuy Mas terlalu lama Bolanya Oke ditudah guys Posisi kredisment Kita gantikan Jadi agak sedikit Berkurang juga cuy Dan kali ini Dan tampaknya cuy Sayang sekali Bola meninggalkan Lapang Semangat semangat Paradis kali ini Mencoba ke Dias Mencoba lagi guys Ke belakang Mulai dikerkan disana Arsaker Mencoba ke Paradis lagi Mencoba mencari lekan Kedepan Kembali ke Chaker Tapi disini ada Coba pergerakan Oke bagus sekali Mencoba untuk ke depan langsung Apakah bisa Oke Ah tapi Sudah diambil bolanya Dan kali ini Masih berduel Kali ini guys Sehingga cuy Bolanya dikeluarkan saja Langsung disini Apakah bisa Apakah bisa Langsung crossing pertama Crossing disitu ada Chaker Goal Goal Wow 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 Crossing yang sangat bagus Dilakukan tadi guys Ya Sehingga memang cuy Ada Ruang kosong yang tidak bisa Dihalau tadi Dan akhirnya Dimanfaatkan oleh Saul yang berdiri bebas Dan akhirnya Tadi cuy ada sedikit Tidak ada halauan guys Sebenarnya tadi sudah ada Pemain belakang Yang bisa ngehalau Cuman gak dapet guys Kalau kalian lihat tadi cuy Dan ini dia Yes Akhirnya cuy Agregat menjadi Kosong tiga Atau tiga kosong Ini dia cuy Nah padahal ada Ini dia cuy Cuman gak dapet guys Dia gak dapet cuy Dan kita Saul berdiri bebas banget Tadi guys ya Dan tentunya cuy Sangat-sangat memanfaatkan Bola Ini dia Jebret Itu dia guys ya Yang sekali tadi cuy Pemain belakang dari Al-Baket Tidak bisa menghalau bola Karena memang Mungkin tadi ketinggian Guys ya Bolanya cuy Dan Akhirnya Bolanya Kembali Ataupun Menuju ke kaki Dari Saul cuy Dan akhirnya Mencetak gol Pertama Dan menambah Keunggulan kita Menjadi tiga kosong Agregatnya guys Dan ini dia cuy Tandingan kembali lagi Kita harus kembali Ke pemerintah terbaik Kita guys ya Di spanish app ini cuy Supaya membuat Rekan-rekan Ataupun tim-tim yang lain Ketar-ketir guys Langsung aja disini cuy Oke bagus sekali Mencoba langsung Oke Walaupun tidak dengan Skuat terbaik kita tuh Tapi Disini Berbaik sekali Kembali lagi Kita tadi ada sedikit Mas komunikasi yang terjadi Dari Antar tim Ataupun rekan Dari Atletico Madrid Kembali lagi disini Dia Dia Kemana dia akan mencoba Tapi dia tidak mudah Melewati seorang Johan Fran tadi guys ya Mencoba lagi Dari sini Oke Johan Fran lagi Johan Fran langsung mencoba Dan Jebret Goal lagi Wow 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 Benar-benar cuy Goal lagi ya guys ya Kenapa permainan dari Al-Baket Tidak sebagus kemarin cuy Kemarin Al-Baket lumayan guys Kita Kemarin Apa tuh Menghadapi Al-Baket itu Susahan guys Untuk melakukan yang namanya Terupas-rupas Cuman Di pertandingan kali ini cuy Sangat-sangat mudah sekali Dan ini dia guys ya Wow Benar-benar terarah Benar-benar sesuai teori cuy Pertandingan kita kali ini guys ya Dan ini dia guys Johan Fran Membantu penyerangan Dan Jebret Penando Torres Ya guys ya Akhirnya melesatkan lagi cuy Ke gawang Dari Al-Baket cuy Wow Ini guys ya Selebras yang dilakukan oleh Seorang Penando Torres Selanjutnya cuy Kita mulai lagi cuy Oke Jadi benar-benar Kita disini menang banyak Kayak guys ya Sembanyak lagi cuy Disini kita mulai Pertandingan Antara Atri Kemari Menghadapi Al-Baket ini cuy Dimana disini Keras Masih mencoba Kebelakian dulu Caker Disini tutupnya Oh Tapi lagi-lagi guys Dan Nampaknya ada ruang kosong disana Oke Tapi Nampaknya ada sedikit Paul guys Tadi yang terjadi cuy Oke Ini dia Oh Apakah terjadi Apakah disengaja Guys Oke Itu dia guys ya Terlihat tadi guys ya Bolanya sudah kemana cuy Dan itunya sudah kemana cuy Oke Kita akan mencoba aja Untuk over disini cuy Apakah bisa Oh Tapi Tidak rekan guys Terlalu jauh Tapi diberikan kembali cuy Apakah terjadi Langsung mencoba disini Oh Nampaknya sudah selesai Satu minit saja Pertandingan di bagian pertama ini cuy Dan kita jangan sampai Kelengahan disini Oke Terjadi fall lagi Langsung aja ke depan cuy Ini merupakan Tenangan terakhir Dan Oh masih ada ternyata Oke Tidak mengarah kemana-mana guys Dan pertandingan selesai Sit Oke Bentar Belum diserahkan Masih guys ya Ketengah dulu ini Dan ya Pertandingan Di bagian pertama Telah usai Dan kita menang Dengan skor 2-0 Memang kita tadi Benar-benar menguasai Pertandingan Kali ini ya guys ya Wow Benar-benar cuy Gue gak nyangka Al-Baket bakal turun banget guys Wah Di sini Oh ternyata Posisinya kita kalah cuy 52 berbanding 48% guys Dan syutingnya kita 2 Dan Al-Baket 0 guys Wah Di sini ternyata kita tidak juga banyak sekali 2 guys Dan duanya goal cuy Dan untuk Al-Baket Belum sama sekali cuy Jadi di sini benar-benar Masih Bermain Di lapangan tengah Selanjutnya cuy Kita mulai guys Oke guys ya Kita akan mulai cuy Apakah kita bisa ngebantai lagi guys Walaupun kemarin Cuman kita tuh gak ngebantai Cuman Tampilnya gue bikin ngebantai aja guys ya Karena memang kemarin itu Kita ngebantai Cuman posisinya Walaupun Ada beberapa memang Masih dihalau guys Cuman itu dia guys ya Posisinya kita tuh memang Menguasai banget kemarin cuy Ya sayang sekali Kesalahan lagi-lagi Dibuat oleh pemain Dari Al-Baket guys ya Dengan membuang bola tadi guys Sia-sia saja Mari lagi di sini Sikwera Langsung mencoba ke depan Oh tapi Bagus sekali di situ Kiko tadi guys ya Membaras mengalau bola Tapi Di sini ada yang long ball Dan Oke mudah saja Bagi seorang boy Ya guys Kali ini kita akan melakukan lagi Suatu penyerangan langsung Polo gaspol di sini Oke apakah bisa langsung ke depan Nampaknya sudah terbaca tadi guys ya Sudah membayang-bayangin cuy Dan oke Bagus sekali One, two, three guys Tadi dilakukan oleh Pemain dari Al-Baket guys ya Yang mengecohkan pemain kita cuy Dan kali ini Apakah bisa lagi mengambil bola Yuk bisa yuk Pertandingan bapak keluarga Tentunya akan sedikit berubah Tapi di sini Berhasil lagi Oh tapi di sini Apakah yang terjadi Oke Langsung saja guys ya Belum terlalu mudah cuy Langsung saja di sini Mencoba lagi Apakah bisa Pol gaspol lagi Oh Porneander Torres di sini Mencoba untuk melakukan serangan Dan kali ini Dan kali ini guys ya Langsung Ya bre Dan oh Wow Raul Garcia ya Menunjukkan kelasnya cuy Di pertandingan kali ini Ini dia guys Wow Ini benar-benar Terukur Terarah Dengan kepala dari Tiago menghentikan Tadi gesa Merupakan bola pertamanya cuy Langsung mencoba di sini Oh Tahan Oke Langsung Oh Belum 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 Oke Masih mencoba cuy Dan cukup berani Tadi gesa melakukan back pass Di arah-arah korosial Kayak gitu cuy Langsung mencoba di sini Oke Langsung mencoba Apakah bisa Langsung jebret Tapi Tidak bisa gesa Oke Kembali lagi cuy Di sini Oke Coba Mencoba lakukan oleh Keiko Pali ini Mencoba kemana dia Mencarakan Berduel di sana Ke belakang dulu Langsung ke depan Oke Tidak begitu mudah Tapi di sini cuy Ada suatu Oh Ada suatu Space yang terjadi Langsung saja gesa Hampir saja cuy Oke Kita langsung saja di sini Bagus sekali Mencoba Ke Griezmann Oke bagus Berlari Langsung ke depan lagi Dan Oke bagus Aduh Ternyata gak bisa Gue kira bisa tadi cuy Kembali lagi di sini Berdua udara Masih mencoba gesa Perlakukan Atau penyerangan Coba dilakukan Oleh apakah berhasil Apakah berhasil Tapi sayang Bolanya tidak terjangkau Tadi gesa Dan Alah Malah kita yang ngeluarin Bolanya cuy Benar-benar aja Gesa Nah dia cuy Ortiz memasukkan Menggantikan Keiko Disini Wah ternyata guys ya Sayang sekali tadi cuy Gue kira bolanya Langsung keluar aja Dan nampaknya Oke Terlalu lama tadi guys Terlalu lama tadi Benikir langsung aja Disini Bol gaspo lagi Langsung Ah tapi terpelesa disini Sayang sekali Oh tapi disini Ada sedikit kesalahan Tadi blunder Apakah yang terjadi guys Di pertahanan dari Al-Bakir ini cuy Langsung aja ke depan Langsung Oke bagus sekali Ambil bolanya Sayang sekali Belum bisa guys Oh tapi disini cuy Kembali lagi disini Bagus sekali Oke Griezmann 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 Bisa yuk Langsung Oke apakah ambil Terlalu jauh tadi guys Terlalu terbaca juga Kembali beberapa kali Back pass tadi Dan lagi-lagi guys Kita apakah bisa Mengambil bola cuy Serangan balik coba dilakukan Tapi masih Belum bisa Masih gagal Masih diblok oleh Pemain dari atlet kemarin Dan Dibiarkan saja cuy Tapi bolanya Nampaknya belum keluar guys Oke belum keluar ya Ah masa ini cuy Corner Oke Ternyata enggak guys Oke kembali lagi disini Kita mencoba Oh ada percobaan lagi cuy Yang dilakukan Tapi masih sayang guys Masih belum bisa cuy Oke kembali lagi disini Mencoba Oh bagus kosong disana Apakah itu Tapi sudah terbaca guys Sudah ternyata Ternyata ada ruang kosong Tapi disini cuy Berwe lagi Seorang Raul Garcia Tapi sayang sekali disini Kembali lagi Mencoba Mencoba lagi Dan bagus sekali Lagi-lagi guys Nampaknya ini merupakan Pertandingan Ataupun Abis cuy Oke abis Dan Oh ternyata ada goal terakhir guys Yang menjadi plot twist Di pertandingan kali ini Yang dicetak oleh Al-Bakit guys ya Ini dari Ortiz cuy Yang mana baru dimasukkan Di bab kedua Akhirnya walaupun sudah Pasti kalah Mereka masih berusaha Untuk mencetak goal Dan selfie-selfie dulu Wow 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 Oke lumayan guys ya Bener-bener Senang sekali cuy Terlihat guys ya Dari wajah Pemain Dari Ortiz guys Ya cuy Tadi guys ya Bagus banget guys Disini memang tadi Kita itu sudah Fokus aja Dan bagus banget Disini Memanfaatkan peluang Ortiz tadi cuy Dan jebret Oke Bagus banget guys ya Tendangan spekulasi Yang dilakukan oleh Ortiz cuy Terlihat tadi guys ya Muka bahagia Yang dilakukan Walaupun memang Sudah pasti kalah Cuman yes Namanya Tending bola harus tetap Fokus untuk Goal-goal-goal Dan goal guys Oke dia itu cuy Langsung aja Nampaknya pertandingan Sudah selesai guys ya Tidak ada lagi cuy Ini dia Oke kita puter-puter aja Oke sit Abisin sit Nah dan ya Pertandingan sudah selesai cuy Dan kita menang Dengan skor 3-1 Dan agregat Penuhnya cuy Yaitu 5-1 Ya guys Jadi cuy Jadi kita itu Tentunya Akan Laju ke babak Selanjutnya guys Oke ini Nah untuk posisinya Kita masih kalah ternyata cuy Karena memang disini Kita tuh hanya Fokus aja menyerang Dan kita itu Bener-bener Nggak fokus Apa tuh Bagi-bagi bola terus Kita tuh bener-bener Fokus aja Untuk goal guys Sampai disini cuy Dari segi posisinya 54 Bermanding 46% Dengan syutingnya 4 Bermanding 2 Dan akurasinya 100% Semua guys Langsung aja cuy Disini kita Menuju ke Ya ini dia rating Saul disini Menapakan 7,5 Oke langsung aja cuy Disini Kita menuju Ke pertandingan lainnya Guys Kita kalian guys ya Japang akan lolos cuy Disini Oke disini Yang pertama Ada Barcelona yang lolos Kemana disini Ternyata Wow Salta Figo Lolos Lolos guys ya Wow Salta Figo kemarin Menang gak ya Pokoknya disini Salta Figo menang cuy Dan lolos Kemana disini Rasul Sade juga lolos Malaga Wow Ngebantai Abis-abisan 7 Agregatnya 7-0 cuy Kemarin di lag pertama Yaitu 3-0 Nilai kedua 4-0 Jadi 7-0 Kemarin disini Untuk Atec Bibal juga Akan melaju Rayo juga akan melaju Levanta juga akan melaju Bersama dengan Atec Kemarit Kemarin disini Ada Valencia akan melaju Kemana Almeria Disusul oleh Granada Kemana ada Sepila Disusul oleh Prariar Ada juga disini Real Pala Doi cuy Sangat-sangat Sengit Dengan Real APT RCD Espanyol Dan Asli cuy Di babak pertama RCD Espanyol Menang 1-4 Di labak kedua Real Pala loit Membalikan keadaan Dengan 4-0 Wow Benar-benar sengit Kemarin disini Ada Ibar Yang kembali Dikambik oleh LC Dengan 3-4 Kemarin disini Real Madrid Menang Langsung aja Disini Kita Mulai Kita akan Melaju Dan Real Madrid Real Madrid Akan Menghadapi LCA Mudah Kalau Ini Ramadid Sama Sini Melawan Melawan Tim Liga Dua Juga Oke Disini Cuy Kita Mendapatkan Cukup Dana 500 Ribu Lumayan Kita Langsung aja Disini Kita Akan Menuju Ke WPA Champion Lagi Yang mana Akhirnya Kita Menghadapi Lawan Yaitu Real Life Yang mana Ini merupakan Lawan yang Lisensi Yang mana Kemarin Kita Selalu Melawan Tim Fiksi Dan Ini Merupakan Tim Satu-satunya Yaitu Lisensi Juga Ada Penawaran Lagi Oh Ternyata M Suara Ditawar Oke Lawan Akhir Kita Selanjutnya WPA Champion Yaitu Dengan Lumayan Disini 1.500.000 Oke 800.000 Lebih Tinggi Dibandingkan Mas Tapi Disini Tidak Disini Untuk Soketing Tidak Ada Pertama Lagi Disini Masih Bahkan Berkurang Langsung Disini Kita Akhir Dan Kita Akan Bertemu Lagi Besok Di Pertandingan WPA Champion League Match 3 Antara Kemarin Menghadapi Zen Jadi Kita Abis Sini Baru Kita Di Pertandingan Liga Lagi Kita Sangat Fokus Di Pertandingan Luar Liga Dulu Kita Akhirin Video Kita Jika Suka Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Dan Bye 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 Sampai jumpa